Di tengah pandemi COVID-19, wabah penyakit demam berdarah mulai mengancam warga, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di Kabupaten Jember, petugas Palang Merah Indonesia setempat, Gencar melakukan pengasapan atau fogging di wilayah endemik kasus DBD untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamu AIDES-IGEPT. Sejumlah relawan Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Jember diterjunkan ke sejumlah wilayah endemi penyebaran wabah demam berdarah dingung atau DBD di antaranya di Kelurahan Barat dan Kejamatan Patrang. Di lokasi ini, petugas melakukan pengasapan atau fogging sedikitnya 100 rumah warga menyusul adanya dua warga yang dinyatakan positif terjangkit demam berdarah dingung sejak sebulan terakhir. Pengasapan dilakukan di seluruh ruangan rumah warga dan juga sudut perkampungan di antaranya saluran air, pekarangan, dan juga kandang ternak milik warga. Adanya kasus demam berdarah dingung menimbulkan kekhawatiran warga di samping wabah COVID-19 yang saat ini melanda, sehingga kegiatan pengasapan ini mendapat sambutan positif. Selain melakukan pengasapan, petugas juga memberikan sosialisasi dan himbawan agar warga selalu menjaga lingkungan dari gendangan air dan rajin menguras bermandi secara berkala. Kita merupakan kelihatan di mana kita antisipasi terjadinya demam berdarah yang mana warga melupakan bahwa tanya demam berdarah adalah merupakan penyakit yang juga tidak kalah. Yang pentingnya dengan korona, sehingga kita perlu antisipasi melakukan fogging di dalam, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selain dipicu kurangnya disipin hidup bersih terhadap lingkungan, curah hujan tinggi yang menimbulkan gendangan air berperan dalam perkembang biaya kenyamu AIDAS EGAPTI saat ini. Dari Patrang, Tim Liputan mengembarkan untuk KJTV.